kalau kalian mau nyoba datang aja seru banget terus jadi tuh dia kayak bisa yang main tuh bisa umur kalau disana mungkin kayak dari SD kali ya udah bisa Hai gitu dari SD sampai dewasa bisa main di situ kayak kalau misalnya masih kayak seumuran Ken gitu belum terlalu ngerti main di situ jadinya mainnya di Pororo Land jadi di depan itu ada Pororo Land namanya aku ngambil international relations Iya aku tuh lagi bindeng dikit gitu karena kemarin aku sempet ngedrop kayak a few days ago lagi sempet 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 ngedrop kayak panas demam meriang gitu-gitu terus habis itu flu tapi sekarang udah so much better ini aku ditambahin kok aslinya alis aku tuh nggak tipis sih cuman dia nggak rata karena aku kan nggak pernah cukur alis jadinya alisnya tuh kayak nggak kebentuk dengan terlalu rapih gitu makanya kalau make up tuh kayak aku bentuk-bentuk hai 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 gitu-gitu enggak aku nggak akan kesana lagi enggak aku nggak nonton GDA aku terlalu males misalnya sebelum itu udah dicopot-copot ya bisa tutup cut langsung ketutup lagi makanya aku udah deh capek pengen sih pengen lagi cuman ntar aku photoshoot video shoot dicopot-copot lagi udahlah karena aku suka banget kan pakai anting terus ih gregetan ya pengen rame itu taha ayolah ketemu emang ngelag ya emang ngelag berat badan aku sekarang 50 but actually I don't really care soal timbangan aku sekarang karena yang penting tuh sekarang buat aku eh bukan nomor timbangannya tapi eh masa tubuh aku tuh kayak gimana misalnya eh timbangan aku 50 tapi ini tuh aku sebenarnya underweight kalau kata dokter karena semuanya under kayak lemak apa masa lemak aku under masa otot aku under jadi eh aku pengen naikin masa otot aku gitu jadi sebenernya kalau misalnya beratnya naik ya nggak papa asal yang naik yang masa ototnya gitu bukan masa lemaknya aku nonton taylorin sya awah mungka aku cira-cira semua yang nonton tidak 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 iya aku diet dietnya tuh dalam arti gini loh guys dia tuh jangan selalu diartikan dengan menurunkan berat badan kayak gitu kayak gimana ya aku tuh maintain jadi kayak ada saatnya nih aku makannya bebas nih aku makan apa aja gitu karena misalnya 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 kan aku kalau makan bebas tuh kalau aku lagi liburan kan misalnya kayak aku lagi liburan ke Bali atau ke luar negeri kemarin ke Korea kan aku makan bener-bener tidak terkontrol aku kalau liburan ya udah aku pengen menikmati makanan yang ada gitu kan makanya ya udah aku makan sesuka hati aku aja makanya pas pulang tuh pasti aku akan maintain lagi berat badan aku bukan maintain ya kayak membiasakan lambung aku lagi gitu loh karena kalau misalnya lambungnya udah terbiasa makannya banyak ntar aku jadi kebiasa sama metabolisme dan lainnya gitu deh i don't know how to explain it ya jangan jangan di maksudnya jangan diambil serius karena kan aku ini berdasarkan mengalaman aku aja gitu 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 selamat menikmati kemudian aku anget deh herboristnya bagus, terima kasih Kak potongannya apa? ini kemarin pas aku ke mirror terakhir ini agak di layer sama mas Tama tuh agak di layer sedikit keliatan gak sih layerannya? ini catokannya jelek banget maksudnya kayak rambut aku lagi jelek banget jadinya gak keliatan layerannya tapi kalo misalnya ada di blow abis di blow gitu dia baru keliatan layerannya Kak Syufa ada aslam gak? ada banget aku tuh ya aku tuh aslamnya parah banget loh guys sebenernya kalo kayak temen-temen aku atau orang yang deket sama aku pasti pasti pada tau asam lambung aku tuh udah parah banget aku punya GERD pokoknya masalah lambung perut usus tuh aku banyak banget masalah bukan masalah kayak bukan banyak sih tapi sensitif banget masalah makanan gitu-gitu tuh jadi aku tuh apa ya makan tuh gak boleh telat sebenernya walaupun aku bandel banget sih sering banget telat makan terus makan aku tuh gak boleh kekenyangan jadi aku tuh makan harus cukup porsinya gak bisa kayak kalap gitu karena kalo gak GERD-nya kampuh aku udah gak bener-bener aku parah banget sih aku sampe sering diomelin sama semua orang karena aku tuh bandel banget soal makanan sedangkan orang tuh tau aku tuh yang kayak udah level bolak-balik UGD gara-gara masalah perut aku kayak usus aku tuh sensitif banget misalnya aku kan suka banget jajan ya aku tuh suka banget jajan pinggiran kayak kayak cilor cimol you name it lah karena aku dari kecil tuh aku suka banget jajan jadinya kadang misalnya jajan dimana aja gitu kan ada yang mungkin kurang hygiene udah pasti aku gak bisa bangun kayak segit banget menurut aku menurut aku terinfeksi ntar ada bakteri ini itu aku bener-bener tiap aku nervous tiap aku grogi asam lambung gitu asam lambung mulu asam lambung suka sampe tremor gitu loh bagi hidungnya bagi hidungnya dikit hidung aku bengkok jangan dibagi toilet teh bekok ini aku udah minum obat kok dari kemarin minum gak tau lupa beli-beli nama ibu kenapa gak shooting bidayah dari surga lagi karena aku disana emang cuman segitu kontraknya aku suka banget jalan kote enak banget enak banget sebagai sesama Sulawesi Pride aku suka banget jalan kote iya aku oh iya sih jadi misalnya gini kan aku kalau mau hide menurut aku tuh kan sakit banget maksudnya hari pertama hide biasanya sakit banget sedangkan kalau misalnya aku gak ngerti ya ini kalau ada yang dokter mungkin correct me if I'm wrong tapi kalau misalnya aku lagi dapet hari pertama menurut aku tuh jadi overly sensitive yang kayak gerdnya apa segala macem asam lambung tuh kayak jadi jauh lebih sensitive jadi kambuhnya suka barengan gitu kayak udah cramps ditambah asam lambung ditambah gerd gitu-gitu aduh ya Allah rasanya tidak ingin bangun dari kasur emang gak bisa bangun sih oke enggak ini gak udah ini tuh lagi healing tapi tiba-tiba muncul jerawat baru kemarin aku ke dokter ini juga muncul baru ini justru udah better banget kemarin sempet breakout lumayan beruntusan karena hormon dan dan makeup setiap hari kalau mau tau treatment aku kalian pokoknya aku pasti treatmentnya ke dermalogia sama dokter Arini kalian langsung aja dateng kalian tanya sendiri aku treatment apa aja gitu loh karya insya Allah bakal tetep tayang tapi tolong bersabar karena aku harus menemukan editor kan aku pusing banget cari editor